Al-Fatihah 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 Karangsaru. Mari sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, bersama-sama kita akan belajar satu lagu yang merupakan lagu tema di bulan ini. Mari jalan dalam terang Tuhan. Kita akan memujikan baik pertama, interlude baik yang pertama. Mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan. Oh, mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan. Oh, mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan dalam terang Tuhan. Oh, mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan. Oh, mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan. Oh, mari jalan dalam terang Tuhan. Selamat pagi anggota jemaat dan simpatisan GKK Karangsaru yang saat ini hadir di ruang ibadah dan pemirsa siaran ibadah minggu ini dimanapun berada. Berikut ini akan dibacakan Wartalisan minggu ini. Dalam ibadah hari ini, pukul 6 pagi, 9 pagi, dan 5 sore akan dilayankan perjamuan kudus. Pada pukul 7 malam akan ditayangkan rekaman ibadah minggu tanpa perjamuan kudus. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang mengikuti ibadah secara online, dapat terlebih dahulu mempersiapkan hosti dan anggur yang sudah didapat dari gereja, sehingga dapat mengikuti perjamuan kudus dengan hikmat. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang hadir di gereja, paket perjamuan kudus tidak dibagikan saat perjamuan kudus berlangsung, tetapi sudah dibagikan sebelum ibadah dimulai dan dapat diambil di depan kursi masing-masing. Bagi yang duduk di daerah terdepan, paket perjamuan kudus dapat diambil di bagian belakang kursi masing-masing. Persidangan Majelis Jemaat GKI Karang Saru yang dilangsungkan pada hari Jumat 28 Mei 2021 memutuskan, mulai minggu 13 Juni 2021, ibadah on-site terbatas di GKI Karang Saru dapat diikuti oleh anggota jemaat dan simpatisan yang berusia 15 tahun ke atas tanpa batas ambang atas dengan mendaftarkan diri melalui aplikasi, WhatsApp, atau nomor telepon ke kantor gereja. Dengan demikian, anggota jemaat dan simpatisan yang berusia 65 tahun ke atas sudah dapat mengikuti ibadah on-site terbatas dengan syarat mendaftarkan diri melalui aplikasi, WhatsApp, maupun nomor telepon ke tata usaha gereja di samping ini dan menunjukkan bukti sudah menerima vaksin kedua kepada petugas pendaftaran. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang sudah divaksin namun tidak memiliki bukti sudah menerima vaksin, harap membawa KTP untuk dibantu oleh petugas pendaftaran dalam verifikasi penerimaan vaksin melalui situs pedulilindungi.id. Bagi simpatisan dan siapa saja yang tidak memiliki kartu simpatisan GKI Karang Saru dapat mengikuti ibadah on-site terbatas dengan mendaftarkan diri melalui WhatsApp atau telepon ke kantor tata usaha gereja. Telah hadir di tengah-tengah kita, Jemaat GKI Karang Saru, mahasiswa praktek pelayanan dua bulan dalam diri Saudara Devin Ahmad Nur Leonard Zuhirman dari Seminari Alkitab Asia Tenggara saat Malang. Saudara Devin akan praktek dari tanggal 5 Juni sampai dengan 26 Juli 2021. Saudara Devin dimohon berdiri. Majelis Jemaat mengucapkan selamat melayani, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Demikianlah wartalisan, selamat beribadah. Jemaat mengucapkan selamat menikmati. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Hari minggu, hari Tuhan, hari suci dan teru. Hari minggu, hari Tuhan, hari suci dan teru. Hari minggu, hari istirahat, hari badan yang negeri. Firman Tuhan, pulung bala nikmat untuk hati yang sedih. Hari minggu, hari Tuhan, hari suci dan teru. Hari minggu, hari Tuhan, hari suci dan teru. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta Langit dan Bumi. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Selamat pagi, Bapak-Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Sukacita hari ini. Kita bersyukur bahwa pagi ini kita boleh datang di rumah Tuhan, di KKI Karangsaru, di tempat ini. Saya juga mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah bagi Bapak-Ibu saudara yang hari ini bersekutu, beribadah di rumah masing-masing. Kita merindukan bahwa kehidupan ibadah kita akan tetap segar, kehidupan ibadah kita tetap merasakan relasi bersama dengan Tuhan. Pagi ini kita bersyukur karena Tuhan juga mengundang kita untuk melayakan perjamuan kudus semeja dengannya. Bapak-Ibu biarlah ibadah kita di pagi hari ini membawa syukur, sukacita, dan kekuatan di dalam kita mengaruhi kehidupan yang masih tidak mudah ini. Tema kita hari ini adalah roh yang memimpin hidup. Kita mau diingatkan ketika roh kudus sudah turun dalam hidup kita. Roh kudus sudah ada di dalam keberadaan hidup kita masing-masing. Maka biarlah kita membuka hati untuk dikuasai oleh roh kudus sepenuhnya. Roh kudus yang akan memimpin kehidupan setiap kita. Dan roh kudus yang akan memampukan kita untuk menjalani setiap persoalan dan pergumulan apapun dalam hidup kita. Dan roh kudus yang akan menolong kita untuk hidup seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Oleh karena itu mari kita perhatikan apa yang Rasul Paulus sampaikan kepada Jemaat Roma. Roma pasal 8 ayat 14 dan 15 demikian. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapak. Roh kudus memampukan kita. Bahkan roh kudus mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Oleh karena itu mari kita jalani hidup bukan dengan ketakutan, tapi dengan kekuatan dan keberanian. Karena kuasa roh kudus turun atas kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Kita selalu diingatkan karya roh kudus dalam hidup kita. Namun pertanyaannya, sungguhkah kita membuka hati kita? Dan kita membiarkan roh kudus yang memimpin menguasai kita? Sungguhkah dalam hidup ini roh kudus yang memimpin seluruh pikiran, perkataan, dan perbuatan kita? Bukankah seringkali, Bapak, Ibu, Saudara, kita membiarkan keinginan hati kita dan keinginan-keinginan duniawi menguasai kita? Sehingga muncul banyak hal yang mengecewakan hati Tuhan. Muncul hal-hal yang memang dirasakan tidak nyaman dalam relasi kita dengan sesama. Oleh karena itu pagi ini mari kita datang di hadapan Tuhan. Siapapun kita dan apapun yang kita sudah lakukan yang mengecewakan Tuhan dan mengecewakan sesama kita. Mari kita datang di hadapannya untuk mohon pengampunannya. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara untuk berdoa secara pribadi. Kita mengakui setiap kegagalan kita, kita mohon pengampunan. Dan biarlah Tuhan menyucikan kita. Mari kita berdoa. Bapak yang baik ketika kami mengingat kasih-Mu, ketika kami mengingat anugerah-Mu, maka sungguh kami adalah orang-orang yang patut untuk bersyukur, berbahagia, dan beruntung. Di tengah pergumulan kehidupan, di tengah tantangan dan beban yang harus kami pikul, kami tidak pernah dibiarkan sendiri. Bahkan di tengah kegagalan, di tengah kerapuhan kami, Tuhan hadir untuk menolong dan merengkuh kami. Tuhan mengingatkan kami untuk taat dan patuh. Bahkan ketika roh kebenaran itu kau anugerahkan bagi kami. Kami dipanggil dan diingatkan untuk dipimpin oleh roh itu. Namun jujur Tuhan harus kami akui, seringkali kami membiarkan diri kami dengan segala keangkuhan dan keinginan dunia, keinginan mata yang menguasai kami. Sehingga seringkali kami tidak patuh kepada roh Allah itu, roh kebenaran, penghibur, dan penolong itu. Sehingga hidup kami bukan hidup yang menyenangkan hatimu. Hidup kami bukan hidup yang selaras dan sepadan dengan kehendakmu. Bahkan keberadaan kami seringkali mengganggu orang lain. Kehadiran kami tidak membawa damai sejahtera, malah permusuhan. Oleh karena itu Tuhan pagi hari ini, ketika engkau memanggil kami, ketika kami boleh datang di hadapanmu, bahkan nanti kami semeja dengan engkau Tuhan. Ampunilah setiap kegagalan kami. Ampunilah setiap dosa pelanggaran kami. Engkau mendengar seru doa kami minta tolong. Engkau tahu Tuhan siapa kami. Dan biarlah setiap kami yang jujur di hadapan Tuhan. Engkau berkenan untuk mengampuni dan sucikan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih. 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 Tuhan. Terima kasih. 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 Terima kasih.